Nah, saudara-saudara sekalian, saya juga melihat bahwa sekarang ini sulitnya mendapatkan pekerjaan karena masalah bahasa. Karena bahasa yang harus dimiliki oleh pekerja sekarang ini harus memiliki standar, paling tidak sekarang harus memiliki bahasa Hokkien. Karena banyak usaha-usaha dari Tiongkok yang masuk, mereka tidak bisa bahasa Inggris, sehingga mereka mensyaratkan para pelaku usaha atau para pekerja yang mau masuk itu harus bisa bahasa Hokkien. Nah, ini menjadi problem. Akhirnya kita harus melakukan reskilling lagi dari para pekerja-pekerja kita untuk bisa bahasa Hokkien. Saya kira masalah reskilling bahasa ini sangat penting buat Indonesia. Kedepan, industri yang sangat dibutuhkan, salah satunya adalah industri jasa di bidang turis. Di mana turis-turis di Timur Tengah, turis-turis di beberapa negara, ada juga yang turis berbasis kapal pesiar, itu membutuhkan tenaga kerja seperti resepsionis, seperti waitress, dan sebagainya. Nah, Indonesia tidak bisa bersaing dengan Filipina karena urusan bahasa. Nah, kita berharap nanti ada kebijakan yang diberikan supaya mulai dari ST, masyarakat kita sudah bisa berbahasa dua bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita, dan juga bisa bahasa Inggris. Karena saya praktekan dengan anak-anak saya, bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Indonesianya lancar. Artinya simbol daripada nasionalisme kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi kita juga harus belajar bahasa universal, yaitu bahasa Inggris. Mari kita membangun kembali pendidikan kita, membangun kembali bagaimana SDM Indonesia ini hebat.